Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Puku Grisantoki Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin yang lagi rame banget dan enak banget Ayam goreng bawang, ini pake bawang putih ya Ini aku pake resepnya antara kak Devina sama kak Martin Praja Ini aku mix ya Ini pake 10 siung bawang putih, 10 siung bawang merah Kemudian dikasih air sedikit biar mudah menghaluskannya Kita haluskan sampe halus Disini aku selalu pake Mitochipo Food Chopper CH200 Ada juga yang CH100 rame ya Ini lewat, anti-jeglek, kemudian berkualitas Bisa untuk menggiling daging, es batu, bumbu-bumbuan, tepung-tepungan Muantep pokoknya rame Bisa juga untuk menguleni kue loh ya Aku juga pernah bikin donat pake chopper ini Muantep pokoknya Kalo udah setengah jalan, ini mau aku kasih ketumbar Kalian boleh pake ketumbar yang bubuk atau yang bijian kayak gini Kalo aku sih lebih suka bijian ya Biar nanti waktu kegigit itu masih kerasa ketumbarnya gitu rek Tinggal kita haluskan sampe halus lagi Ayamnya aku pake 1 ekor dibagi jadi 12 1 ekor dipotong 12 ya Biar kecil-kecil gitu, biar bumbunya meresap Kita masukkan bumbu halusnya Kemudian kita bumbui pake setengah sendok makan gula Eh setengah sendok teh rek, sama setengah sendok teh garam Gula, garam, sama lada ya Kalo kalian suka micin boleh ditambahkan micin atau masako gitu Kalo aku tambahkan dikit gitu Tapi gak ditambahkan juga udah tetep enak kok rek Tinggal kita aduk-aduk pake tangan Ini aku udah cuci tangan ya Kalo kalian kurang enak liatnya Boleh pake sarung tangan atau boleh pake sendok aja ya Ngudeknya Ini pastikan diremes-remes Biar merasuk ke ayamnya, bumbunya itu loh rek Kemudian kita diamkan minimal 1 jam Kalo aku diamkan 1 malam Ini udah 1 malam di kulkas ya rek ya Biar makin meresap Kita tambahkan 1 butir putih telur Kemudian untuk tepungnya Aku disini pake 3 sendok makan tepung beras Ini biar renyah gitu Sama 3 sendok makan tepung kanji Atau tepung tapioca Atau tepung sagu rek ya Ini biar ada kayak Ada kayak kenyalnya gitu Pokoknya nanti biarnya semuanya Ini kombinasi yang pas pokoknya rek Tinggal kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Sampai terlumuri seperti itu Oh iya untuk putih telurnya Kalian boleh skip ya Itu biar Biar apa renyah Biar agak ciwi aja sih Tekstur luarnya gitu Kalo udah siap untuk digoreng Gorengnya pake api yang sedengah Goreng aja Kita gorengnya ayamnya 10-12 menitan ya Atau kalo ayamnya kalian potongannya gede-gede Boleh 15 menitan Kalian boleh goreng 2 kali Yang pertama api kecil Yang gorengan kedua nanti api gede Atau boleh digoreng sekali aja ya Kalo kalian gak sabar Kalo aku ini Mau aku goreng sekali aja rek Karena udah enak Tinggal dibolak balik gitu Oh iya aku juga pake pen dari Stain cookware ini ya rek ya Ini yang diamond series Ini yang granny jerman Ini juga cupitnya Aku pake dari stain cookware Warna pink bagus banget Itu udah mateng Kayak ada bintik-bintik ketumbarnya gitu Kemudian warnanya tuh Bagus banget Coklat Coklat mateng gitu rek Ini dimakan pake nasi Pake sambal Wenapol ini Ini aku jadinya 12 potong Kecil-kecil Tapi Tapi Agak Agak gede sih Karena ayamnya lumayan gede rek Itu resepnya buat 1 ekor ayam ya Kalo kalian pengen setengah ayam ya Tinggal dibagi 2 ya resepnya Jangan lupa kita goreng Bawang putihnya Biar makin sedep gitu Aku pake 1 bonggol Kurang lebih 10 siung Bawang putih Udah deh Kalo udah Tinggal diplating Kalo aku sih biasanya sih Ayamnya sih Aku goreng setengah mateng Sisanya aku goreng setengah mateng Kemudian aku taruh freezer rek Nanti kalo mau Dimakan lagi Tinggal digoreng lagi Sampai renyah gitu Ini enak banget ya rek ya Karena lagi rame banget Dan lagi viral Dan banyak banget ya request Akhirnya aku bikin juga rek Dan ini enak banget Dimakan pake sambal enak Dimakan gini doang Pake nasi anget juga Enak Pol Lebih enak daripada Ayam crispy McDKFC gitu Selamat mencoba rek ya Buat kalian yang mau request resep Kalian tulis aja di kolom komentar Nanti tak buatkan ya Kalo aku bisa Terima kasih yang sudah subscribe Dan sudah like videoku Dari jaman-jaman dulu Terima kasih banyak Semoga selalu bermanfaat Kali ini aku mau bikin Es krim misui Tanpa pendingin Alias tanpa kulkas Tanpa mixer Ini pake dua bahan aja Tuh bisa bikin Es krim Di rumah Tuh yang lagi viral Ya langsung aja mari kita Membuat Aku pake Pondan whip cream Ini 150 gram Harganya Kurang lebih 20 ribuan Aku pake Satu saset rek ya Satu pack gini Ini aku belinya di Superindo Kemudian Susu cair dingin Kalian beli Yang udah dingin rek ya Pake 3 oz Alias 300 ml Rek ini aku punya Wis Bagus banget Dari standing cookware Ini Bagus banget Kemudian Kayak ada warna-warna gitu Dan ini tuh Ini loh rek Bisa diputer gini loh Ini premium ya Ini udah FDA approved Fajib punya Untuk masak rek Ini 8,5 cm Diameter Tingginya 29 cm Ada warna-warni ya Ini bisa diputar Dan ini irit penyimpanan Jadi Waktu disimpan itu Bisa press gitu loh rek Pokoknya bagus banget Kalian nanti beli Aku taruh linknya Di kolom deskripsi ya Di stand cookware Official store-nya Di Shopee Tuh Ini tinggal kita Kocok aja Tadi whip cream bubuk Sama Susu cair Harus dingin ya Susunya harus dingin Ini tanpa mixer Kita kocok seperti ini Dia bakal Kaku dengan sendirinya Jadi dia tuh Kayak berubah Menjadi ice cream gitu Tuh hasilnya kan Seperti ini rek Ini ngocoknya Kurang lebih 2 menit aja Gak lama-lama rek Yang penting kuncinya Susu cairnya itu Harus dingin ya Harus bener-bener dingin Jadi kalian beli di Alfamart Indomaret Atau Super Indonya Beli susu cair Yang udah dingin rek Jadi langsung Kalian Buat gini Langsung dikocok Langsung jadi Udah deh Ini sebenernya Langsung bisa dinikmati Karena aku pengen Alalami sway gitu Ini mau aku Masukkan ke plastik Segitiga Ini teksturnya Lembut banget Susunya kerasa Kemudian ini Adem-adem Pokoknya kayak Ice cream Beneran lah ini rek Tinggal kita masukkan Ke plastik segitiga Ini sebenernya Bisa langsung Dinikmati rek ya Ini biar Modelnya Alalami sway gitu Aku pake Kone gitu rek Tuh Teksturnya bagus banget Ini Sama persis Kayak ice cream Gitu Ini kerasa banget Susunya Dan tentunya Wangi Enak banget rek Kayak ice cream Gitu pokoknya Tinggal kita kasih Sepuit bintang Biar bagus Nanti waktu Dipencetnya Aku pake Kone ice cream Beli di Super Indo Harganya Kalo gak 18.000 20.000 Itu dapet banyak Dapetnya Seperti ini Dapet 10 bijian Lebih lah Jadi Satu bijinya Kurang lebih 1000-2000 Sampai 2000 Tinggal kita Semprotkan Di Kone ice cream Ini tadi Jadi Kalian ke Supermarket Beli Whipped cream Bubuk pondan Biasanya itu ada Sama susu cair Dingin Langsung kalian Kocok Langsung bisa Disemprotkan Langsung bisa Dimakan Tanpa Ditaruh Kulkas Dulu Tanpa Mixer Dan pake Dua bahan Aja Ini Kerasa Susunya Kemudian Lembut Banget Ini udah Kayak Ice cream Asli Tuh Bagus Banget Kan Ini bisa Disemprot Seperti ini Kali ini Aku mau Bikin Yang lagi Viral Di Malaysia Aku bikin Pancake Saos Lumer Tuh Bagus Banget Kan Bisa Untuk Ide jualan Langsung Aja Mari kita Membuat Kita Bikin Adonannya 20 sendok Makan Tepung Terigu Sendoknya Nggak terlalu Munjung Nggak terlalu Press Segitu aja Pokoknya 20 sendok Makan Atau Sekitar 2 Ons Terigu 200 Gram Kemudian 3 sendok Makan Gula Pasir Boleh 4 Ataupun 5 1.4 Sendok Teg Garam 1.4 Sendok Teg Baking Powder Sama 1.4 Sendok Teg Vanili Biar Wangi Dan Biar Nggak Amis Bau Telor Susunya Aku pakai Satu kotak Yang ukuran 200 ml Kalau kalian Mau pakai Yang 250 Juga boleh Kok Nggak apa-apa Nggak lebih Ancer Satu butir Telur Kemudian Tinggal Kita aduk Pakai Garbu Bisa Nggak usah Pakai Kocokan Ataupun Nggak usah Pakai Mixer Sama Sekali Pakai Garbu Aja Kita Adu Aja Sampai Dia Tercampur Sampai Merata Sampai Seperti Ini Lanjut Bahan Terakhir Yang kita Masukkan Itu Dicairkan Kurang lebih Pakai Tiga sendok Makan Kemudian Ini Kita Aduk Lagi Sampai Tercampur Merata Sampai Nggak ada Yang bergerindil Sampai Bener-bener Halus Banget Ini Aku Lihat Di Instagram Dan Dia Lagi Rame Banget Di Malaysia Dan Kelihatan Enak Banget Makanya Aku Akhirnya Bikin Boleh Dimasukkan Plastik Segitiga Boleh Pakai Sendok Aja Kita Cetak Di Pen Bulet Bulet Seperti Ini Bunter Bunter Ini Kita Kasih Jarat Karena Dia Bakal Sedikit Meleber Dan Agak Mengembang Jadi Kita Kasih Jarat Jarat Aja Ini Jadinya Banyak Banget Padahal Model Satu Telur Aja Ini Kalau Bisa Pakai Teflon Yang Anti Lengket Biar Nanti Mudah Waktu Melepaskannya Kalau Yang Asli Dia Pakai Cetakan Telur Itu Yang Kecil Kecil Tinggal Ditutup Kita Tunggu Sampai Bawahnya Agak Kecoklatan Lalu Ini Kita Balik Balik Kita Balik Ke Sisi Selanjutnya Kita Biarkan Agak Goseng Nah Hasilnya Seperti Ini Jadinya Banyak Banget Dan Bisa Untuk Ide Jualan Kalau Kalian Mau Jualan Tapi Saranku Kalian Beli Cetakan Telur Telur Puyuh Yang Kecil Kecil Kalian Pakai Itu Mantep Banget Tuh Hasilnya Mini Pancake Gitu Rek Nah Dalamnya Lembut Banget Dan Berlubang Gitu Tinggal Kita Tunggu Sampai Sisinya Mateng Juga Kalau Mau Mengangkat Gampang Banget Karena Antel Lengket Tinggal Dituang Langsung Aja Tuh Tuhan Gampang Banget BTW Aku Pake Pan Stain Cookware Ini Yang Terbaru Rek Yang Tutupnya Ada Kayak Bunga Ros Gitu Bagus Banget Granit Coating German Kemudian Indikator Temperatur Di Gagangnya Dan Ini Tampilannya Bagus Banget Kaya Kaya Keliatan Premium Nanti Link Pembelian Aku Taruh Di Kolom Deskripsi Rek Kita Lanjutkan Sampai Habis Ini Jadinya Beneran Banyak Banget Dan Ini Enak Banget Jadi Tidak Rugi Pakai Resep Ini Jadinya Banyak Banget Dan Memuaskan Tentunya Tuh Bagus Banget Kan Ini Teksturnya Ini Lembut Kemudian Kayak Apa Ya Kayak Pen Kayak Gitu Kayak Dimakan Langsung Bisa Kalau Aku Ini Biar Kayak Yang Viral Itu Ini Disusun Di Wadah Kotak Seperti Ini Kita Susun Kita Susun Seperti Ini Ya Kemudian Rek Ini Dikasih Topping Topping Ada Yang Kayak Topping Glace Selay Ini Aku Pakai Lotus Biscov Ada Yang Green Tea Coklat Vanilla Pakai Yang Glacenya Donut Itu Loh Dicairin Nah Seperti Ini Mantep Banget Terus Tinggal Dikasih Oreo Atau Dikasih Crumble Crumble Kacang Almond Apapun Itu Enak Banget Tuh Bagus Banget Kan Enak Banget Kalian Wajib Coba Oke Nanti Kalian Kalau Udah Coba Jangan Lupa Tag Aku Instagram At Kristanto Andal Skor PD Ini Aku Taburi Pakai Oreo Sama Aku Taburi Pakai Crumble Rasa Caramel Tuh Enak Banget Kan Biskuit Dihancurkan Terus Dibuat Taburan Seperti Itu Selamat Mencoba Terima Kasih Sudah Menonton Jangan lupa Untuk Subscribe Like Share Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Simbro Sampai Tan Sampai 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 Forum Terima kasih.